hai 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 Halo guys welcome to channel ayatensis belum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip wajajan Mimin oke terus memang nge-review Wanwan episode 382 di episode kali ini Gongsu itu cerita kalau si Wanwana itu keren banget kemarin nolongin dia terus kata si Laocen ngomong gini ya aku udah tahu kamu udah 300 kali ngomong kayak gitu terus Yanaran datang terus kata si Gongsu ngomong gini nggak usah-usah aku udah tahu Wanwan emang paling keren ngomong kayak gitu udah di skakmat duluan terus enggak lama asisten si eh si Sao Heng tuh mau kan mau adain acara ulang tahun tuh terus dia menunjuk para artis yang di ekafain Mertal itu suruh datang buat ngisi acara katanya terus di si Gongsu nggak mau emang di apaan nyanyi-nyanyi ke acara ada artis yang baru kemarin sore katanya gitu terus diancem tuh sama si asistennya terus mau kata si Laocen ngomong gini ntar aku akan bilangin sama Brother Yee kalau kamu itu punya pacar ada 13 katanya terus kata si Gongsu siapa bilang 13 orang 12 katanya enggak 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 katanya gitu terus kata si Gongsu enggak enggak aku nggak punya pacar aku bahwa pria baik-baik katanya ngomong kayak gitu terus kata si Laocen makanya ikutin aja kalau enggak ntar aku bilang sama kakak sama kakek kalau kamu punya pacar 13 enggak 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 aku nggak punya pacar atau ya gitu ya aku akan ikut akhirnya tuh sih ikut pas di acara terus diremehin deh tuh si Gongsu sama temen-temennya semuanya tapi sebenarnya mereka nggak ada yang tahu kalau sebenarnya Wawan juga pengen kesitu terus pas terakhir kali si Wawan itu chat chat group kalau dia nanya kalian ada di epesta ulang tahun terus padakah gitu-gitu oke guys gimana cerita kelanjutannya saksikan aja ya guys abaikan apa yang mimi lakukan see you baikkan apa yang mimi lakukan aku akan memberitahumu yung ye oke tolong maafkan aku aku tahu betapa tampannya yung ye dan aku sangat mencintainya ebay sangat terkenal kali ini sepertinya bukan gayanya melawan dua preman dan yaw-yawon aku takut masalah tak berujung kamu tidak melihatnya dua orang yang kembali bersama yung ye seorang ahli seni beradiri satu lawan 10 meski begitu geng hongsi berbeda dibelakangnya ada yu jewen pasti ada tidak akan melepaskannya gitu jadi semua pada takut sama geng hongsi nih guys bagaimana bisa begitu serius yung ye sudah kembali jadi mengapa aku harus khawatir tentang itu aku hanya perlu terus bertanggung jawab atas pentamilan cantikku jadi di isu tebel Hai ke-2 terus suara pintu dibuka bro hai 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 apa yang kalian bicarakan di sini apakah kalian tidak bekerja ini asistennya sih si yang ulang tahun siapa namanya Hong Xing so pesta ulang tahun iya kan baru ingat kami akan segera dimulai apakah kalian ingin kami menunggu kalian dengan siapa kamu bicara apa yang dibicarakan oleh sekelompok anjing tua yang berduka sombong banget guys jika bukan karena kebaikan hati syohan mungkin perusahaan kalian apa menurutmu kamu berhak diundang untuk tampil dan bernyanyi di pesta ulang tahunnya kesel nih Gongzu siapapun yang berada di perusahaan yang sama denganmu jangan merasa bangga bisakah Egg of Immortal milik Ye Bai dibandingkan dengan perusahaan sampah seperti Sky Entertainment seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Emperor Anda tidak takut dengan Sky Entertainment bagaimana dengan Star Group Star Group Gongzu mengerti kami akan tiba di sana tepat waktu kamu pintar bergerak cepat jika kamu membuang waktu dan menunggu Xiao Heng kamu akan terlihat bagus Kak Yan Yu kenapa kamu berjanji padanya di pesta ulang tahun yang rusak Master Gong pergi menyanyi dan tampil untuk menghiburnya menurutmu apakah Master Gong menjual nyanyi tidak lebih dari pergi ke pesta ulang tahun tidak apa-apa ini bisnis kita sudah sering diadakan acara sepacem ini seorang itu hanyalah pendatang baru jadi sudah kesal banget pokoknya Gongzu lupakan saja nyanyi saja sebuah lagu kamu nyanyi saja untuk anjing pura-puranya ketika Xiao Heng secara paksa sekarang tindakan Xiao Heng hanya untuk mempermalukan kita aku tidak mau nyanyi aku tidak ingin menyanyi pergilah katanya Gita Gongzu dengarkan aku aku tidak mendengarkan aku tidak mendengarkan aku tidak mendengarkan kamu tidak mau pergi aku akan memberitahu Yung Ye selama ketidakhadirannya kamu memiliki 13 pacar kemeter dia tuh takut tuh kasih tau ngomong kosong hanya 12 katanya gitu dia eh keceplosan ah itu tidak benar kapan aku berganti pacar tuan muda menjaga kebersihan dirinya dan tidak pernah punya pacar sama sekali itu semua wanita tidak tahu malu yang mempostingnya sendiri untuk menangkap popularitasku oke kemeteran dia trik ini lagi Locen kau penjahat tercelak katanya senyum senyum kalau senyum manis aku pergi kata si gongso katanya ini acara ulang tahun nih guys wow ini lo shohang ada di samping gongsi dia fanksi gongsi selamat menikmati 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 selamat menikmati